Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 815 Telepon dari Direktur Yona Lefon Chen sangat menyesal. Vanessa, apa yang kamu lakukan? Dan, kesempatan yang sangat bagus, kamu malah membuang kartu nama Direktur Yona, apakah kamu gila? Vanessa Chen juga tahu dia sudah membuat masalah, tetapi dia tetap bersikukuh. Ayah, jangan percaya padanya, meskipun mendapatkan kartu nama Direktur Yona, apa yang dapat kita lakukan? Direktur Yona tidak mengenal kita. Ada begitu banyak orang yang bisa mendapatkan kartu nama Direktur Yona. Mungkin Direktur Yona yang menjatuhkannya, atau mereka mencurinya. Vanessa Chen menjadi semakin bersemangat, berkata dengan tanpa ampun. Ya, mereka pasti mencuri atau memungutnya. Kalau tidak, dengan mereka berdua, bagaimana mungkin mendapatkan kartu nama Direktur Hai? Ketika Vanessa Chen mengatakan ini, Lefon Chen menjadi tenang, dia seharusnya tidak terlalu impulsif. Meskipun mendapat kartu nama, dia masih perlu mencari tahu asal-usul kartu nama tersebut. Jika diberikan oleh Yona, tentu saja itu sempurna. Tetapi jika tidak, jika itu adalah kartu nama Yona yang terjatuh, atau mereka mengambilnya dari tempat lain, maka kartu nama ini tidak akan ada artinya. Tidak ada gunanya menghubunginya, mereka tidak mengenalnya sama sekali. Ardelina Chen berkata dengan sabar. Direktur Yona yang berinisiatif memberikan ini padaku. Vanessa Chen mendengus dingin, membual saja. Direktur Yona berinisiatif memberikannya kepadamu. Memangnya kamu siapa? Kamu hanyalah seorang dokter, orang awam, dan Direktur Yona adalah pemimpin industri batu bara. Jangankan kamu, bahkan jika ayah pergi ke sana secara pribadi, Direktur Yona pun belum tentu akan begitu ramah. Ardelina Chen tidak bisa berkata-kata, percaya atau tidak terserah kalian. Dia telah melakukan semua yang telah bisa dia lakukan, dan dia telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Apakah ayah dan adiknya percaya atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lefon Chen mengerutkan kening, juga sedikit kecewa. Ardelina, lihatlah dirimu, kamu masuk tanpa izin tapi tetap saja tidak membantu keluarga Chen kita mendapatkan keuntungan apapun. Dua tiket terbuang begitu saja. Itu adalah 4 miliar. Apakah kamu menganggap keluarga Chen adalah keluarga kaya? Ardelina Chen mengerutkan kening, apanya yang 4 miliar? Ayah, aku masuk ke dalam kan tidak menggunakan uang keluarga Chen. L. Lefon Chen mendengus dingin. Kamu tidak pernah menggunakan uang keluarga Chen. Apakah sayapmu sudah keras sekarang? Ardelina Chen tidak bisa berkata-kata, dia benar-benar tidak bisa berbicara logika dengan orang seperti ayahnya. Oke, aku tidak kesini lagi, aku pergi, daripada mengganggu kalian. Lefon Chen mendengus dingin, enyahlah. Kelak jangan bilang kamu putriku. Setelah memaki kalimat seperti itu, ponsel Lefon Chen tiba-tiba berdering, dan ketika dia melihat nomor asing di atasnya, dia menjawabnya tanpa dipikir. Halo. Apakah ini Tuan Lefon Chen? Aku Yona. Lefon Chen tertegun. Yona. Direktur Yona. Ya, ini aku. Sebelumnya aku memberi putri Anda kartu nama. Aku lihat Anda tidak menghubungiku, jadi aku menghubungi Anda. Aku punya beberapa proyek, dan kebetulan belum ada kontraktor yang menerimanya. Aku ingin tahu apakah Anda tertarik. Lefon Chen tampak sangat gembira. Ya, ya, tentu saja. Aku sangat tersanjung Direktur Yona bisa menghubungiku. Yona tersenyum, kalau begitu, aku akan meminta asistenku untuk berbicara dengan kalian tentang masalah tertentu. Terima kasih Direktur Yona. Wajah Tua Lefon Chen memerah karena gembira. Yona berkata dengan ringan, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu mau, berterima kasihlah kepada pacar putrimu. Setelah berbicara, Yona menutup telepon. Mata Lefon Chen membelalak dan wajahnya penuh ketakutan. Berterima kasih pada pacar putriku. Lefon Chen menoleh dan memandang Thomas Kinn dengan tidak percaya. Dia mungkin tidak percaya apa yang orang lain katakan, tetapi orang yang baru saja menelponnya adalah Direktur Yona. Mana bisa bobot kata-kata Yona sebanding dengan orang biasa. Selain itu, Lefon Chen pernah mendengar Yona berpidato di TV, dan suara ini tidak salah adalah dia. Mungkinkah keluarga mereka selama ini salah paham kepada Thomas Kinn? Sebenarnya, pria ini adalah bos besar yang sebenarnya. Sejak awal, setelah membeberkan bahwa Thomas Kinn meminjam pasat, mereka terus melihat Thomas Kinn dengan pandangan merendah, merasa bahwa dia tidak layak untuk Ardelina Chen. Ketika kesan awal menjadi buruk, tidak peduli apa yang dilakukan Thomas Kinn adalah salah. Bahkan termasuk Ardelina Chen, mereka merasa ada masalah dengan segalanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, Ardelina Chen juga melakukan semua demi keluarga Chen. Setelah masuk ke venue, dia juga tetap berpikir memperjuangkan keuntungan keluarga Chen. Lefon Chen berdiri, baru saja hendak berbicara, beberapa mobil tiba-tiba sampai di depan pintu dan berhenti. Banyak orang turun dari mobil, semuanya mengenakan setelan rapi dan rambut di sisir rapi, mereka tampak seperti tokoh besar. Orang-orang ini membawa berbagai macam hadiah, yang paling jelek juga membawa dua kotak maotai dan beberapa kotak cumwa. Setelah memasuki halaman, Lefon Chen terkejut. Direktur Wang, mengapa Anda di sini? Direktur Zhang, Direktur Liu, Anda semua. Orang-orang ini memiliki beberapa hubungan dengan Lefon Chen, beberapa adalah kenalan, beberapanya kontak bisnis, dan beberapa adalah pernah mendengar satu sama lain tetapi tidak pernah bertemu. Tanpa diduga, orang-orang ini akan datang berkunjung, dan mereka semua membawa hadiah, yang membuat Lefon Chen sedikit bingung. Direktur Chen, kita belum pernah berhubungan sejak terakhir kali bekerja sama. Sudah lama sekali aku tidak melihat Anda, aku sungguh merindukanmu. Direktur Wang, apakah kamu tidak? Terlalu munafik. Direktur Chen, aku tidak seperti dia. Aku langsung saja, aku punya bisnis baru-baru ini dan ingin mencari Anda untuk bekerja sama. Anda yang memutuskan bagaimana membagikan dividennya. Jangan khawatir, terserah Anda semua, aku tidak akan pernah menawar. Dan aku, bukankah waktu terakhir kali kemarin Direktur Chen menginginkan proyek transportasi kami? Aku memberikan izin kepada Anda, bagaimana kalau lima tahun? Masing-masing bos ini sangat antusias, banyak dari mereka biasanya mengabaikan keluarga Chen, mereka bahkan sering menekan keluarga Chen. Tapi sekarang, mereka semua datang berkunjung dengan membawa hadiah-hadiah berharga. Lefon Chen buru-buru berbahasa basi dengan mereka, ada pun proyek yang mereka sebutkan, semuanya bermanfaat bagi keluarga Chen, jadi dia menenma semuanya. Mereka semua adalah bos besar. Meski sopan dan santun, Lefon Chen tidak berani mengabaikan. Dia menerima mereka semua dengan sopan. Seluruh keluarga Chen tiba-tiba menjadi sibuk, dan seluruh keluarga tampak makmur dan sejahtera dalam sekejap. Setelah dua atau tiga jam berlalu, akhirnya semuanya pergi. Orang-orang datang dan pergi satu persatu selama periode itu, halaman keluarga Chen penuh dengan hadiah, setinggi bukit. Ini adalah pertama kalinya Vanessa. Chen dan yang ianya melihat pemandangan seperti itu. Teh yang berharga ini, anggur merah berumur lebih dari 10 tahun, menumpuk seperti sampah di halaman, dan benar-benar tidak ada tempat untuk meletakkannya. Lefon Chen tercengang, dan bertanya dengan ragu-ragu. Ini Tuan Kin. Perubahan yang mengguncang langit dan bumi telah terjadi, dan panggilan Thomas Kin telah berubah, dari panggilan, si Marga Kin sebelumnya menjadi Tuan Kin yang agak dihormati sekarang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.